selamat menikmati yang saya hormati Bapak Doktor Suasana Nikmat Intik MA dan yang saya hormati teman-teman sekalian disini saya akan membawakan makalah yang berjudul naik turunnya iman naik turunnya iman pengertian iman iman B proses terbentuknya iman sebagian yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa iman merupakan kepercayaan yang kukuh di dalam hati terhadap sesuatu iman dalam syariat Islam adalah mengikarkan asas keimanan itu dengan lisan syahadat membenarkan dengan hati dan merealisasikan tuntutan-tuntutan keimanan itu dengan ambota kukuh C tanda-tanda orang beriman orang beriman adalah orang yang mengamalkan segala konsekuensi dan tuntutan keimanannya ia tidak berperilaku sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain mereka menyuruh atau mengerjakan yang makhruf mencegah dari yang mungkar mendirikan sholat menunaikan jangkat dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya mereka itu akan diberikan rahmat oleh Allah sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana Allah subhanahu menyebutkan dalam firman yang lain surah al-nafal ayat 2-4 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya dan hanyalah kepada Tuhanlah mereka bertakwa bertakwa D hal mendukung mendukung naiknya iman seseorang untuk menaikkan iman seseorang maka ada hal-hal yang perlu diketahui yaitu 1 beragama atau beriman 2 tobat ketiga mawas diri yang keempat sadar 5 ibadah terutama sholat, jikir, dan doa 6 bertakwa sebab turunnya iman seseorang setiap muslim itu pasti memiliki rasa keimanan tetapi keimanan yang dimiliki tidak sama satu muslim dengan muslim yang lain setidaknya disini ada peparan sebab-sebab yang menurunkan iman iman seseorang muslim yaitu 1 nafsu yang kedua setan yang ketiga orang kabir F solusi mengatasi turunnya iman setelah penjelasan di atas maka seyogianya seorang muslim harus bisa menghindari dari hal-hal yang menyebabkan turunnya iman dengan mencari solusi agar tingkat keimanan kita kepada Allah dan seluruh ajaran agama yaitu 1 bersyukur 2 mawas diri dan bersikap ilmiah 3 optimis dalam menghadapi masa depan 4 konsisten dan menepati janji 5 tidak sombong sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran Surat Al-Lukman Al-Lukman ayat 18 artinya dan janganlah kamu memalinkan mukamu dari manusia karena sombong dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan atur sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri secara garis besar ada 2 hal yang mungkin dapat menyebabkan turun dan berkurangnya iman seseorang yaitu sebab dari dalam dan dari luar diantaranya ialah 1 sebab 1 kebodohan orang bodoh tidak tahu apa yang diamalkan apa yang dia amalkan akan berpengaruh buruk bagi di dunia dan di akhirat sehingga dia tetap melakukan kebodohan adalah sumber kesyirikan dan maksiat ketika orang kafir menerima ketika orang ketika orang kafir meminta Rasulullah wassalam dengan kejahili 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 maka Allah menurunkan firmanya dalam Al-Quran surat jumat artinya jumat ayat 64 artinya katakan Allah maka apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah hai orang-orang yang tidak berpengetahuan lalai berpaling atau lupa jiwa yang mengajak berbuat buruk melakukan perbuatan maksiat dan dosa sebab dari luar syaitan satu syaitan dua dunia dan fitnah tiga teman yang baik kepada kawan-kawan siapa yang mau bertanya saya buka tanya-jawab pertanyaannya sebutkan sebab dunia iman seseorang dan solusi untuk mengatasinya saya ingin bertanya bagaimana ciri-ciri orang iman saya akan menjawab pertanyaan pertanyaan yang bernama Nabila yaitu sebab turunnya iman seseorang dan sebutkan solusi untuk mengatasinya sebab turunnya iman seseorang adalah yang pertama satu taksu yang kedua yang ketiga yang ketiga kapir dan solusinya adalah kita harus bersyukur mawas diri dan bersikap ilmiah optimis dalam menghadapi masa depan empat konsisten dan menepati janji lima tidak sombong terima saya akan menjawab pertanyaan pertanyaan yang kedua yaitu apa tanda-tanda orang beriman tanda-tanda orang beriman adalah yaitu tidak berperilaku ganda seperti orang munafik yaitu lain di hati dan lain di bibir demikian juga tidak berperilaku seperti orang fasik yaitu beriman di dalam hati tetapi tetap bermaksian kepada Allah demikianlah jawaban dari saya semoga jawaban-jawaban saya dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh